Sejumlah yang petugas KPK baru dikawalku petugas polisi Anu Samagreng, Powe Salasa Berang, dari K.I.M. Bupati Kabupaten Bandung Barat, A.A. Umbara, di Jalan Murhadi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Duma saya rekanah hasil penitenan tim Liputan Bandung TV, petugas KPK, maka kendaraan baru dikawal petugas polisi Anu Samagreng, Kupaka Kasna, serta anggota Satpon Bapak, Anu Langsung Asup Kajiro, Imah Andri Wibawa, Anu Tayalianti, Anak Bupati Kabupaten Bandung Barat. Satu luna, etap para petugas Tengah Galadah, Imah A.A. Umbara, tapi nalika petugas KPK, Rek Asup Ketempat A.A. Umbara, etap Imah Tengbong Tisin. Begituna petugas guru ngetrokan, Imah Bupati Tepikalila. Pak, kalau dari aparat, RW, Bapak RW? Ada informasi awal, Pak, yang disampai? Ada KPK gitu, enggak tahu? Enggak. Yang saya kesini kecepatan ada rame-rame gitu kan, menanya juga. Enggak ada informasi. Enggak ada koordinasi apa yang? Enggak ada. Jadi yang didatangi rumah KPK tadi siapa aja, Pak, rumah siapannya? Belum tahu, bisa nih, Mas. Kalau yang ini rumah siapa, Pak? Baru ke sini. Yang ini rumah putranya Pak Bupati. Kalau rumah Pak Bupati ini yang di depan? Yang di depan sana. Yang di depan juga. Oh, hanya yang di depan aja. Eta petugas KPK, Nmarake Seragam, Tenggirut Panitenan Warga, salah seorang nanya etap pihak RW di etap tempat. Di erong etap ketak KPK Tepat Alikana Korupsi Bansos Anu Ngabaud Andriwi Bawa, turta nyantum kengaran Bupati A.A. Umbara, serta pengusaha di Bandung Barat. Tepika poik kemis, tim KPK secara gegancangan terus meriksaan sejumlahin hal, kawas alat bukti di sejumlahin kantor dinas Anu Ngabaud di PMK Bandung Barat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV